Sampai jumpa di video selanjutnya. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Kejadian itu disebabkan oleh guluran hujan lebat dan kondisi struktur tanah yang labil di sekitar lokasi. Sobat penyintas, Sabtu sore 21 Mei tahun 2022 menjadi hari yang sangat menyedihkan dalam hidup Fitri. Di tengah kehamilannya yang berusia 8 bulan, Fitri harus menerima dengan ikhlas kepergian suami tercinta untuk selama-lamanya. Cuaca pagi itu di kampung Pasir Pogor sangat cerah Sobat. Suami Fitri sudah siap mau berangkat kerja. Bapak mau berangkat kerja? Iya Bu, Bapak mau berangkat kerja dulu ya. Udah sarapan belum? Tadi udah kok, Bapak tadi udah sarapan. Bapak, Bapak, Bapak kenapa? Perasaan Bapak tinggi enak. Apa ya? Udah, Bapak gak usah dikirim macem-macem. Sebelum berangkat, sang suami memegang perut Fitri yang sedang hamil tua. Sepertinya si ayah sudah tidak sabar ingin cepat-cepat menemang calon anaknya yang keempat itu. Ini gue harus jaga kandungannya, jangan sampai kenapa-kenapa ya. Udah, berangkat dulu. Bapak, hati-hati di jalan ya. Bapak, hati-hati di jalan ya. Bapak, hati-hati di jalan. Menjelang sore, hujan deras mulai menduyur kampung pasir Pogor, Sobat. Seorang warga datang dan berbicara pada Fitri. Katanya ada air keluar dari celah-celah tebing di atas ruang. Ngapain di luar hujan-hujan kayak gini? Kalau sakit gimana? Si AA menjak main. Iya nih, AA-nya. Bukan ajak adanya masuk, malah dia ajak ujian hujanan. Yaudah, sana mandi. Berbapak ada sakit. Makan yang banyak ya. Makanya jangan hujan-hujanan. Nanti kalau sakit gimana? Udah makan belum? Udah. Bu, dede kapan lagi nih ya, Bu? Sebulan lagi, Bu doain ya. Kalau dede cewek pasti kayak aku cantik ya, Bu? Iya dong, pasti cantik kayak kamu. Iya, nggak apa-apa udah deh makan. Kasian bapak ya di luar. Mudah-mudahan bapak baik-baik aja ya, Bu. Iya, gain ya. Berenang kenapa-napa. Iya, Allah. Gajanya derus banget. Di bapak gimana ya? Atau dulu lagi. Pertama kejadian, saya kan lagi sama anak-anak ke dalam. Lagi ngeliat apa air dari bentengan itu. Tiba-tiba suami datang. Bapak pulang. Waalaikumsalam. Eh, bapak pulang. Salih, salih, salih. Hujannya gede banget ya, Pak? Iya, Bu. Hujannya rata, Bu. Ibu takut, Pak. Pak gabawangnya lebat, aku. Maaf ya, sayang ya. Tadi bapak nggak sempat. Sehingga kemana-mana ya. Hujannya nggak henti-henti. Ya? Astagfirullahaladzim. Astagfirullahaladzim. Ayah, anak-anak masuk. Pak ibu. Tapi sobat penyintas, Allah buakbar. Tiba-tiba terjadi longsor. Suami juga mau lari, cuman keburu. Mungkin keburu ini. Pas sampai pintu, udah. Untungnya Fitri dengan sigap menarik ketiga anaknya lari ke arah dapur. Fitri terus berusaha melindungi ketiga anaknya dari runtuhan batu dan kayu yang terus berjatuhan dari atap rumah. Ayo, ayo. Astagfirullahaladzim. 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 Fitri ikut roboh. Runtuhan longsor menimpa tiga rumah yang berada tepat di bawahnya. Inna lillahi wa inna lillahi roji'un. Suami Fitri yang baru pulang kerja tak sempat menyelamatkan diri sobat. Sang ayah terkubur ke batuan dan tanah bersama dengan sepeda motornya. Jadi pas kepala itu ada lubang-lubang gini. Ada lubang-lubang. Jadi sama anak-anak itu jadi, apa ya, membuka-buka yang belah-belah gitu. Cari jalan gitu, iya, ke atas. Langsung banyak orang teriak-teriak langsung dibantu gitu. Sekitar pukul 18 di Cipelang, Ciceruk telah terjadi masjubah bencana tanah longsor yang menemakan korban jiwa. Empat orang meninggal dunia. Fitri terus berusaha mencari rongga di antara rurun Tuhan supaya dia dan anak-anaknya tetap mendapat aliran udara untuk bernafas. Tak berselang lama, warga sekitar datang ke lokasi longsor sobat penyintas. Mereka mengangkat runtuhan batu dan tanah untuk menyelamatkan para korban yang tertimbun. Angkat pak, angkat pak. Alhamdulillah, Fitri dan ketiga anaknya berhasil diselamatkan oleh warga. Dan bayi yang ada dalam kandungannya juga selamat. Untungnya gitu banyak selahal gitu. Banyak lubang di atas kepala. Soalnya kan ketimbannya sama rutan rumah, bukan runtuhan bentengan. Peristiwa longsor sudah menelan korban jiwa. Juga telah melenyapkan harta benda. Hanya menyisakan luka dan trauma bagi Fitri dan ketiga anaknya. Longsor telah mengubur harapan sang ayah untuk melihat si bungsu lahir ke dunia. Harapannya saya masa depannya gitu membantu meringankan beban saya lah gitu ya. Ribuan doa dan ucapan bila sungkawa yang datang tak mungkin bisa menghapus trauma di hati ketiga anak Fitri. Mereka harus tumbuh dan besar tanpa bimbingan dan kasih sayang dari sang ayah. Yang seharusnya ada di sisi mereka, Fitri harus memulai hidup baru. Menjadi tulang punggung keluarga bagi ketiga anaknya. Sobat penyintas, batu yang keras. Bila terkikis air akan menjadi pasir. Begitu juga hati manusia. Sekuat hati menahan duka, pasti ada tetes air mata. Sobat penyintas, semoga kita bisa mengambil hikmah dari peristiwa yang dialami Fitri ya. Dan menjadi pelajaran bagi kita. Untuk selalu waspada dan terus berdoa untuk keselamatan kita semua. Asbiknya itu berasa berada di kepala saya. Angin, angin. Hujan cuma grimis. Angin yang ada. Benar, itu sangat menarik. Benar, benar, benar. Halo Sobat Penyinta Mas, perkenalkan ini adalah Nur, sang penyintas tragedi angin puting beliung yang tinggal di Tambun Utara Bekasi. Dia adalah seorang ibu yang tangguh. Malam itu sehari sebelum kejadian, Nur merasakan hati sangat resah. Untuk mengurangi kegundahannya, selalu ditengoknya anak-anaknya yang sedang tertidur pulas. Lalu segeralah Nur bersiap sholat malam untuk menenangkan hatinya. Memang, keseharian Nur rajin berdoa dan beribadah hampir setiap malam untuk mendekatkan dirinya kepada sang kuasa. Malam itu tampak Nur sedang husyuk dan tenang memanjatkan doa-doa agar Tuhan senantiasa memberikan rido di setiap langkah kakinya beserta suami dan memohon perlindungan untuk sekeluarga. Di pagi harinya, sang suami berpamitan mau ke pabrik. Pak, ini barangnya udah mama siapin semua. Iya. Semangat ya kerjanya. Hati-hati di jalan. Oh iya, keluarganya memiliki usaha UMKM kerupuk gitu sobat. Salut ya dengan keluarganya Nur. Bisa memberikan kerjaan untuk orang banyak. Semoga makin berkah ya. Mempunyai usaha kisil di rumah, di usaha kisil di rumah, usaha kerupuk. Jadi dikirim ke warung-warung sama jual perapatan juga. Setiap hari, sang suami selalu mengontrol kegiatan produksi kerupuknya. Wah, si bapak ini rajin ya sobat. Sore itu, tanggal 23 Maret 2022, Nur sedang bersama anaknya di kamar. Tiba-tiba, Nur mendengar gelegar suara petir halilintar. Dengan sigap, dia melihat suasana luar dari jendela. Nur segera mengangkat pakaian yang dijemur. Awan pun semakin menghitam pekat. Tiba-tiba, angin kencang datang. Nur segera menyelesaikan suci pati. Ya Allah, si Allah. Ya Allah, ini kenapa ya Allah? Itu sangat cepat sekali ya. Supaya itu dari tadinya terang, terus dari tadinya terang, tiba-tiba jadi gelap, ada angin kencang. Ternyata angin semakin kencang, semuanya berhamburan. Dan Nur pun berlari sekuat tenaga untuk segera masuk rumah. Waktu saya mengangkatin jemuran, itu angin itu kencang, suara asbest itu kan berisik banget. Jadi, saya buru-buru. Namun, seketika itu, kencangnya hembusan angin puting beliung memporak-porandatkan atap bangunan. Benda-benda berterbangan kemana-mana. Angin kencang itu membuat tubuh Nur terhempas dan jatuh ke lantai. Asbest itu pada berjatuhan ke sini. Saya tidak tahu kalau saya tidak menyelamatkan diri dari luar itu, bagaimana nasib saya, saya tidak tahu. Material berterbangan menimpa Nur. Nur terhimpit puing-puing rumah. Nur berteriak minta pertolongan. Badannya kesakitan. Pokoknya di rumah juga, tidak ada suami juga kan, lagi pergi. Cuma ada nenek berdua, bertiga, sama anak-anak juga. Jadi, semuanya itu pada dalam, pada ketakutan nenek juga sama. beberapa saat kemudian, warga mulai berdatangan, menyelamatkan Nur dari tumpukan puing-puing. Nur mengangkat sisa puing-puing yang menutup pintu rumahnya, dan berusaha masuk dalam rumah. di ruang tamu, anak dan ibunya terkapar. Nur berteriak histeris, tak bisa menahan kekhawatirannya, karena anak balitanya ada di dalam kamar. warga dengan sikap melakukan pertolongan evakuasi. Tidak ada kawan-kawan juga, Alhamdulillah, semoga ini semua ada manfaatnya, buat saya dan keluarga juga, bisa berintropeksi diri juga, atas kejadian ini. Jadi, setelah kejadian itu, karyawan libur, dan semuanya itu banyak, yang harus dibenahi juga, ya banyak rugi sih pasti, ya semuanya mulai dari awal lagi. Kejadian itu buat Nur menjadi lebih bersyukur nih sobat. Dia sekarang lebih menghargai hidup, dan bersyukur masih bisa dipersatukan dengan keluarganya utuh, sehat walafiat. Pesan-pesannya lebih berhati-hati lagi, kalau misalkan ada bencana mendadak, ya jadi lebih baik menyelamatkan diri sendiri, nyawa kita, harta benda kita bisa cari. iya pak, yang sabar ya. Iya pak, kita harus ikat, menghadapi ujian dari Allah SWT. orang yang mana. orang milang. orang milang. orang milang. orang milang. orang lain perSharean do Ben marketers. Terima kasih.